Dibagikan kepada 100 ribu buruh tani dan petani kurem Petani-petani yang tidak punya lahan Tera industri pangan, kuliner Itu suatu kebajuan yang harus mengikuti Kewajuan peradaban baksa Kita tertinggal, jujur saya harus akui Kuliner kita tertinggal Jangan membiarkan warga negara Indonesia Bekerja di bawah skala ekonomi Yang tidak menjanjikan dia sejahtera Saya tidak pernah tahu Besok itu mau jadi apa Waktu saya dipanggil Pak Harto Pertama Itu untuk Mengumumkan makam Bung Karno di Blitar Kenapa banyak BUMN Bapak memanggil saya untuk membangun ini Beliau ya, kamu kan murid Soekarno Itu suatu kebanggaan buat saya Saya dipanggil lagi kedua Saya pikir kalau dipanggil Pak Harto Makamnya siapa ini Tata-tata diminta jadi Menteri Perumahan Jadi saya betul-betul Tidak pernah memikir jadi Menteri Tidak pernah berusaha jadi Menteri Tidak pernah mengeperu jadi Menteri Saya tidak tahu Selesai lima tahun Saya anggap selesai Saya mau balik usaha Tata-tata dipanggil lagi Pak Harto Ditugaskan Menteri Transmigrasi Bersediakah saudara-saudara Untuk diambil sumpah Menurut agama masing-masing Dan saya melihat ini Suatu tantangan yang luar biasa Dan suatu departemen yang Betul-betul Mengentaskan kemiskinan Karena Yang kita beri aset tanah itu adalah Petani-petani miskin yang tidak punya tanah Yang mimpinya setiap hari itu Punya tanah Saya pernah mengantarkan Transmigran Pakai kapal Ke Sulawesi Saya datang kepada mereka itu Ceritanya itu Mimpinya punya tanah itu luar biasa Mereka itu bercerita dengan menangis Jadi begitu negara kasih dia tanah 2 hektare itu luar biasa itu Kita menambah Membahagiakan rakyat Kita menambah produksi pangan Untuk negara kita Supaya tidak import Menyediakan lapangan kerja Membangun negara Republik Indonesia Itu suatu pekerjaan yang luar biasa Perhatian utama diberikan Kepada usaha peningkatan produksi pangan Terutama beras Dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menunjang Saran ekonomi itu adalah kunci Bagi kesejahteraan suatu masyarakat Seorang petani Kalau dia punya lahan 5 hektare Pasti lebih kaya dari petani yang punya lahan 1 hektare Karena yang 5 hektare Bisa menghasilkan produk lebih banyak Oleh karena itu Skala usaha itu harus kita atur Jangan membiarkan warga negara Indonesia Bekerja di bawah skala ekonomi Yang tidak menjanjikan dia sejahtera Di Australia tidak ada peternak sapi Kurang dari 200 ekor Karena kalau di bawah itu Yang terjadi rakyat Australia tidak sejahtera Di Belanda Lahan pertanian tidak boleh dibagi Dia tidak boleh bagi walaupun anaknya liat Harus tetap 10 hektare itu Pilih salah satu Sebelum Perang Dunia ke-2 Rata-rata seorang petani Belanda itu Lahannya cuma 12 hektare Hari ini setiap petani Belanda Lahannya 80 hektare Jadi yang terjadi lahan itu makin luas Karena dia makin luas Mekanisasi jadi kebutuhan Kemudian kesejahteraan juga meningkat Yang terjadi di Indonesia makin hari Sawahnya makin kecil, makin kecil Sehingga mekanisasi bukan merupakan kebutuhan Dengan dibukanya hutan-hutan tersebut Diharapkan daerah Bukit Peranginan khususnya Umumnya di Sumatera menjadi daerah yang subur Sesuai dengan cita-cita pemerintah Melaksanakan pembangunan semesta Program transmigrasi ini adalah Model yang paling bisa diterima Dalam bentuk pembukaan areal pertanian baru Di puncaknya saya ingat tahun 1995 itu Dalam satu tahun Dibuka areal tanaman pangan dan hortikultura baru itu 200 ribu hektare Di Rio, Jabi, Pegulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Papua Di delapan provinsi Dibagikan kepada 100 ribu buruh tani dan petani kuram Petani-petani yang tidak punya lahan Masing-masing dapat dua hektare Ini juga program-program transmigrasi Inilah yang menopang Indonesia bersuah sembada beras Kedelai dan jagung tahun 1984 Sekarang kita tidak lagi antri beras Dan lain-lain bahan pokok Yang pada waktu sebelum order baru Merupakan keadaan yang sering terjadi Juga sudah hampir tidak ada lagi Daerah-daerah yang mengalami busung lapar Ada wilayah-wilayah Yang lima tahun langsung sejahtera Terutama kalau kita lihat di Pirsawit Transmigrasi untuk dibuka Lahannya dua hektare dibesih Kasih kebun sawit Itu biasanya sekarang Kalau ada ke Sumatera dari selatan sampai utara itu Pir-pir sawit itu mereka Pak Bursua Ada wilayah yang sampai 10 tahun Baru berkembang infrastrukturnya Karena terutama keterpencilan Begitu jalannya mulai mulus Dia hidup Ada yang sampai lama 15 tahun, 20 tahun Dan ada juga Jujur harusnya aku Ada juga yang gagal Dalam arti kata memang Sampai 15 tahun tetap miskin Itu umumnya Keterpencilan Karena transport kemudian tidak dibangun ke arah situ Rehabilitasi dan perbaikan jalan-jalan ini Tidak saja merupakan Prasarana perhubungan bagi daerah ini Tetapi dapat pula Memperindah wajah perkampungan Dan terjaminnya syarat-syarat kesehatan Bagi penduduknya Pemerintah pasti ingin Lebih cepat Lebih baik Tapi berlewat saya Kalau Suatu pemikiran transmigrasi Kemudian 5 tahun Menjanjikan kesejahteraan Pada penduduknya sudah bagus Kenapa 5 tahun Karena interaksi yang datang ke situ saja Itu interaksi dari banyak daerah Ada orang Bali di situ Ada orang Jawa Barat di situ Ada orang Jawa di situ Ada orang Madura Ada yang Islam Ada yang Kristen Itu sendiri satu proses Kemudian membentuk Tanahnya Supaya menjadi subur Biasanya itu Satu tahun pertama itu Diberi bantuan pemerintah Karena mereka juga Tidak bisa langsung Lanam langsung berhasil Lingkungan setempat Juga perlu pengenalan Hama, babi Pengawasannya bagaimana Penanggulangannya bagaimana Pengenalannya Sementara itu Jalan itu harus dibikin Keporos ekonomi Kalau ini yang ditiga Repotnya Tapi kalau yang ini Langsung jadi Langsung makmur Apalagi Kemudian listrik datang Banyak sekali Dan dalam transplikasi Di Indonesia Sekarang yang menjadi Ibu kota kelurahan Ada yang menjadi Ibu kota kecamatan Ada yang menjadi Ibu kota kabupaten Tapi sejak itu Memang kritik banyak sekali Antara lain Merusak hutan trupi Sekarang kita buka Eh, apa bedanya Sekarang dibuka juga Untuk sawit Gede-gedean Dan kita juga Cukup bertanggung jawab Untuk membuka Tidak asal buka Kita tetap Menyesalkan hutan Yang cukup Buatan air kita ini Ada yang membuat Menganggap ini Jawanisasi Eh, ya ditempatkan Dua penduduk Setempat juga banyak Saya condong ke depan Bukannya dalam Bentuknya yang lama Tapi membuka Area-area pertanian Baru yang luas Itu suatu Kebutuhan Buat Indonesia Kalau tidak Kita akan menjadi Negara importir pangan Yang semakin besar Bersambung... 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 Bersambung...